Intro Sobat-sobatku semuanya, sepaksa dan sertama air Formula E yang dikelar pada tanggal 4 Juni 2022 ini Memang betul menimbulkan banyak sekali polemik Menimbulkan banyak sekali pertentangan Menimbulkan banyak sekali pembicaraan-pembicaraan Yang mempertanyakan kenapa sampai seperti ini Bermula dari awal yaitu komitmen fee yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Yang dimana tentunya menggunakan dana APBD berarti menggunakan dana rakyat Ternyata komitmen fee itu bukan hanya dikeluarkan atau dibayarkan untuk satu tahun Untuk tahun 2022 ini Atau tahun 2019 yang sejak semula akan diadakan pada tahun tersebut Ternyata, oh ternyata Komitmen fee dibayarkan selama 5 tahun Sehingga ajang pak gelaran Formula E diharapkan akan digelar setiap tahun mungkin ya Dan hal itu tentu terus dibayarkan komitmen fee-nya Diambilkan dari anggaran APBD Sungguh suatu berita yang tentunya sangat menghiburkan Dimana sang gubernur pada bulan Oktober nanti Tentunya sudah pensiun lah ya Sudah selesai jabatannya Tetapi ternyata membuat sesuatu Membuat sesuatu program Membuat sesuatu event Jauh di depan Dan sudah dibikin komitmennya kemarin ini Itu hal yang pertama Yang tidak kalah pentingnya Pada waktu pilkada kemarin Sama-sama menggunakan Menggunakan sebuah politik identitas Menggunakan sebuah agama Ya Menggunakan sebuah agama Sehingga Seolah-olah Semua surga adalah milik dari pendukung sang gubernur Nah Setelah digadang-gadang sedemikian rupa Gubernur yang seperti ini Gubernur yang aman dan segala macam lah Ternyata Yang kedua Salah satu sponsor dari Formula E ini adalah Perusahaan bir terkenal Satu pertanyaan ke sendiri Apakah si pemilik surga mengetahui bahwa di surga juga ada bir Sehingga perlu dibuatkan sponsor Dari sebuah perusahaan bir Untuk membuat Event Formula E Berjalan dengan sukses Ternyata Yang berikutnya Sobat-sobatku semuanya Karena Yang pendukung ini Akhirnya jadi terbelah menjadi dua Yang sisi sebelah satu Mengatakan bahwa Haram Merugikan rakyat Jakarta Tidak mencerminkan akhlak Tetapi yang satu mengatakan Ayo dihalalkan Ini sesuatu yang Membuat Apa ya Dagelan masa kini Ya Dagelan masa kini dimana Dalam satu Dalam satu rumah Ya memang Lazim Dalam satu rumah itu Dimana ada Empat kepala Lima kepala Enam kepala Tentu otaknya juga Empat otak Enam otak Tujuh otak Atau delapan otak Dan mempunyai pikiran Yang masing-masingnya Tetapi ini yang aneh Ya Karena pada Satu ketika Mereka bersama-sama Bahwa mereka Mengklaim Sesuatu yang Sungguh suci Tetapi Pada saat ini Sekarang Mereka dibikin Bingung Sendiri Ternyata Heineken Menjadi sponsor Di dalam Perhelatan Formula E Ternyata Berikutnya Sobat-sobatku Semuanya Ini saya hari ini Banyak bicara Tentang Ternyata Oh ternyata Ternyata Berikutnya Sobat-sobatku Setelah Setelah diprotes Dikatakan Tidak memiliki Akhlak yang baik Dikatakan Tidak membuat Hal yang baik Untuk masyarakat Jakarta Bahkan Diancam Akan ditinggalkan Oleh pendukungnya Nah Ternyata Diambillah Keputusan Tidak akan Dipasang Sepanduk Tidak akan Dipasang Apa Mengenai Sponsor Itu Di dalam Lingkungan Arena Formula E Bagus Tetapi Ternyata Karena Sudah Kompetmen Ya Sobat-sobatku Semuanya Dimana Pihak Sponsor Tentu Memberikan Dana Nah Setelah Memberikan Dana Masa Mau Rugi Nah Ini Timbul Lagi Perdebatan Baru Lagi Ternyata Heinekenbir Tetap Akan Berjualan Nah Ini dia Ini yang Membuat sesuatu Yang Patut Dipertanyakan Ini Ya Tidak akan Dipasang Tulisan Tidak akan Dipasang Gambar Tidak akan Dipasang Di arena Hebat Memang Berani Menolak Ternyata Tetap Berjualan Berjualan Saya Tertawa Terus Pada Saat ini Sobat-sobatku Semuanya Sungguh Memang Di luar Dugaan Ada sesuatu Yang menggelikan Disini Menggelikan Dan menggelisahkan Tentunya Sobat-sobatku Menggelisahkan Bagaimana Yang membuat Menggelisahkan Kita Rakyat Indonesia Atau Masyarakat Pada umumnya Dan mungkin Dan saya juga Berharap Hal ini Juga menggelisahkan Para pejabat-pejabat Di Kalangan Atas Ya Baik itu KPK BPK Menteri Keuangan Saya berharap Anda semua Gelisah Gelisah Kenapa? Karena Ternyata Setelah Tiket Formula E Tidak Tidak habis Terjual Ya Ternyata Diboronglah Oleh Seseorang Ya Seseorang ini Ya Sebut saja Bernama Om Roni Dia Mengeluarkan Kantongnya Uang dari kantongnya 1,2 Milyar Rupiah Untuk Memborong Tiket Formula E Supaya Terlihat Bahwa Tiket Lures Tiket Habis 1,2 Milyar BPK KPK Menteri Keuangan Dan jajarannya Apakah Anda Tidak Gelisah Ternyata Ternyata Ada Satu Orang Yang Relah Merogoh Koceknya Sebesar 1,2 Milyar Untuk Mensukseskan Atau Untuk Membeli Tiket Formula E Ini Yang Tentunya Itu Bentuk Sebagai Bentuk Sebuah Sponsor Yang Perlu Dipertanyakan Adalah Apakah Uang Sebesar Itu Merupakan Uang Dari Penghasilan Atau Gajinya Yang Katanya Dia adalah Seorang Pejabat Ya Sobat-sobat Semuanya Seorang Pejabat Dan Tentunya Seorang Pejabat Tentu Tidak Lepas Dari Apa Yang Namanya Perpajakan Ya Tidak Usah Berjabat Kita Pihak Swasta Pun Juga Mengenal Setiap Tahun Harus Laporan Yang Namanya SPT Ya SPT PPH Nah Untuk KPK BPK Menteri Keuangan Satu Lagi Dirjen Pajak Mungkin Lah Bisa Diperiksa Atau Mungkin Dipanggil Ya Acak Ngopi Ngopi Dari Mana Uang Itu 1,2 Milyar Dan Apakah SPT PPH Yang Kemarin Pada Tanggal Bulan Maret Kemarin Itu Penghasilannya Mencukupi Tidak Untuk Membeli Tiket 1,2 Milyar Atau Bagaimanalah Siapa Tahu Jangan Jangan Ternyata Itu Adalah Uang Dari Ya Jangan Jangan Sobat Sobat Semuanya Om Silahkan PPK KPK Dan Menteri Keuangan Karena Dengar-dengar Beritanya Om Roni Adalah Salah Seorang Dari Yang Namanya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ya Kalau Betul Tentulah Pantas Jika Rakyat Mempertanyakan Berapa 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 Gajinya Berapa Selerinya Berapa Tunjangannya Berapa Apa Yang Lainnya Kok Sampai Bisa Mengeluarkan Dana 1,2 Milyar Dibelikan Tiket Formula E Yang Katanya Akan Dibagikan Gratis Sobat Sobat Semuanya Tentu Kita Juga Bertanya Tanya Lagi Kemana Itu Tiket Yang Sebegitu Banyaknya Kok Bisa Habis Terjual Semua Nah Sobat Ternyata Bukan Hanya Om Roni Yang Membeli Atau Mungkin Ada Pihak Sponsor Ada Itu Dari Bank BKI Ada Bank Dari Artagraha Ada Bank Juga Dari Bank China Ya Tetapi Ternyata Juga Ada Lagi Dari Seorang Ketua Umum Parpol Yang Mengharuskan Anggotanya Untuk Membeli Atau Memborong Tiket Tersebut Ya Instruksi Dari Seorang Ketua Umum Parpol Nah Sobat Dari Mana Lagi Yang Lainnya Apakah Masyarakat Akan Banyak Menonton Perhelapan Formula Ini Ya Kita Harapkan Memang Penuh Seluruh Tempat Dudunya Seluruh Kursinya Penuh Nah Sobat Di antara Sekian Pemborong Pemborong Tiket Ini Ternyata Ada lagi Sobatku Semuanya Ada yang Diharuskan Untuk Membeli Siapa Itu Mereka Adalah Kalangan Dari Dari Yang PNS Di Pemprov DKI Jakarta Nah Sobat Mari kita Tunggu Karena Perhelatan Formula E Juga akan Segera Berlangsung Dalam Jangka Waktu 45 Menit Dengan Dana Sebesar 560 Milyar Dan Berapakah Feedback Dan Kami Harapkan Juga BPK KPK Menteri Keuangan Dan Juga Dirjen Pajak Ayolah Mari kita Bersama-sama Agar Anggaran-anggaran Dari Pemprov DKI Ini Bisa Lebih Rapi Lagi Karena Sebentar Lagi Sosok San Gubernur Juga Akan Selesai Purna Tugasnya Dan Kemudian Juga Tentunya Yang Patut Dipertanyakan Adalah 1,2 Milyar Tadi Itu Bagaimana Bentuk Pertanggung jawabannya Kalau itu Uang Pribadi Tentu Hal itu Harus masuk Di dalam Yang namanya SPT Kalau itu Bukan Uang Pribadi Nah Uang Apa Itu Sempat Sampai Berjumpa Dengan Saya Opi Dantos Episode Berikutnya Salam NKRI Terima 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 g Terima kasih.